Pada sebuah pulau, badai hanya pulang gemah. Di sini, rata pulau dari karang-karang kambira yang gelap. Pantai menganggakan rahang, menelan waktu yang bertubuhkan global. Tanah melulur ekulaptus, sejarah menembus. Pada batu kapur tua, ia menyusun sumber itu, yang akhirnya tak ada. Beratus tahun kemudian, ia pun kembali. Jejak, kerak, sisa, tanda, fana, barangkali tak faham. Di pasar loak, jejak menimpa-menimpa, menghapus kau dan aku. Mengingat kau mengingat aku. Pengalaman adalah karpet tua anakku. Pompa-pompa, gambar buruk, gambar Yesus, kamus-kamus, gaun malam dan hordin panjang. Dimana dulu ada sebuah rumah. Dimana kita tak punya. Kita tak ada. Dimana seekor parkir mungkin mencoba bernyanyi. Mencoba menyanyi. Dan seorang tutup pintu. Dengar papa. Aku tak kembali. Tak akan kembali. Kenangan adalah seperti manik-manik yang ditawarkan peniup harmonika itu. Butir-butir putih yang teruntai. Tak terkait. Sebuah montanser. Seperti huruf Mors. Selamatkan kami. Selamatkan kami. Kami tentu lalu. Percintaan yang tak ingin jadi hantu dalam mimpi malam. Perpisahan adalah sebuah isyarat kematian. Orang tua penjual kaca itu berkata dan bertanya. Siapa kita sebenarnya? Mengapa? Berlain berteriak dalam bengi siren. Kau tersentak. Jangan tinggalkan aku di kaderitres. Kucium pelupukmu. Kelopak yang gelap. Di kaca etalase. Kenapa luka itu tak pernah tampak. Selesai berita dan parade. Pohon-pohon linden sebelum Mei. Seperti rangka. Seperti berdiri. Leri di camp tahun 42. Pagi hari. Kulihat rautmu yang turki. Rambutmu Yahudi. Berlimu yang lain. Setelah aku pergi. Aku pun bertanya. Bisakah kita berlindung. Pada senjai yang tak memihak. Pada malam sejenak. Dan metamorfose. Berlim hanya berteriak. Hanya berteriak. Dalam serak. Dan bengi siren. Pasir dalam gelas waktu. Menghambur. Kedalam plasmaku. Lalu disana. Tersusun gurun. Dan mungkin oase. Tempat terakhir. Burung bunyi. Dingin tak tercatat. Dingin tak tercatat. Karya gunawan Muhammad. Dingin tak tercatat. Pada termometer. Kota hanya basah. Angin sepanjang sungai mengusir. Tapi kita tetap saja disana. Seakan-akan gerimis raib dan cahaya berenang. Mempermainkan warna. Tuhan. Kenapa kita bisa bahagia. Yang tak menarik dari mati. Karya gunawan Muhammad. Yang tak menarik dari mati. Adalah kebisuan sungai ketika aku menemuinya. Yang menghibur dari mati adalah. Sejuk batu-batu. Patahan-patahan kayu. Pada arus itu. Perjalanan malam. Mereka berkuda sepanjang malam. Sepanjang pantai terguyur garam. Si bapak memeluk. Dan si anak dingin. Menebus kelam. Dan gempar angin. Adakah sekejap anak tertidur. Atau takutkan ombak melimbur. Bapak. Aku tahu langkah si hantu. Ia memberuku di ujung situ. Si bapak dia merenggang sanggurdi. Perasakan sesuatu akan terjadi. Kita teruskan saja sampai-sampai. Sampai tak lagi terbujur pantai. Tapi ku tahu apa nasibku. Lepaskan sesuatu akan terbujur. Bapak. Aku mungkin rindu di sana. Usi inara. Usi inara. Usi inara. Yang menyerahkan jagat dan darahnya. Untuk menyelamatkan seekor punai yang terancam kematian. Tahu dewa-dewa tak pernah siap. Mereka makin tua. Langit menggantungkan dacin pada tiang lapung neraka. Sejak cinta dibunuh. Timbangan terlambat. Telah tujuh zaman asap. Dan api penyiksaan mengeburkan mata siapa saja. Dimanakah batas belas baginda? Mungkin tak ada. Jawab usirna. Ia hanya menahan perih dirusuknya. Ketika tujuh burung nasar sibuk di kamar itu. Tujuh. Bukan satu. Merenggut dagingnya. Selapis demi selapis. Sering aku bayangkan. Raja yang baik hati itu tergeletak di lantai. Memandang keluar pintu. Melihat debu sore. Dan daun-daun yang pelan-pelan berubah umu. Ia ingin punai itu segera lepas. Ayo terbang. Aku telah menebus nyawamu. Ia ingin berkata. Tapi suaranya tak terdengar. Sementara itu di sudut si punai menangis. Tak ada dewa yang datang. Dan mengubah adegan ini jadi dongeng. Usirna hanya menutup matanya. Ia tahu kahyangan adalah cerita yang belum jadi. Barangkali telah ku seka namamu. Barangkali telah ku seka namamu dengan seolah sepatu. Seperti dalam perang yang lama. Kau seka namamu. Barangkali kau telah menyeka bukan namamu. Barangkali aku telah menyeka bukan namamu. Barangkali kita malah tak pernah disini. Hanya hutan jauh di selatan hujan pagi. Tentang mau. Di ujung baik itu mulai tampak sebuah tidur. Yang kemudian untuh lima menit setelah itu. Di ujung ruang itu mulai tampak sederet jari. Yang ingin memungutnya kembali. Tapi mungkin itu tak akan pernah terjadi. Ini jam yang amat biasa. Maut memarkir keretanya. Di ujung gang dan berjalan tak menentu. Langkahnya tak seperti yang kau bayangkan. Tak ada gempah. Tak ada hujan asam. Tak ada parit yang menunggu. Hanya sebuah sajak. Seperti kabel yang putus. Atau hampir putus. Di muka jendela. Di sini. Cemara pun gugur daun. Dan kembali. Ombak-hombak hancur terbentuk. Di sini. Kemarau pun menghembus. Menghembus pasir. Dingin dan malam hari. Ketika kendamaian. Pun datang memanggil. Ketika angin terputus-putus. Di hatimu memanggil. Dan sebuah kata. Diucapkan ke ruang yang jauh. Datanglah. Pada sepasang bukit. Merunci merah. Dari tanah padang-padang. Termada. Tanah padang. Padang terkukur. Dimana tangan. Hati-hati terlulu. Buat. Pada mengasing. Kehincir yang seminggu. Ketika senja. Mengatik. Dan di ujung benua. Mengecah pelan. Tidakkah siapapun lahir. Kembali. Di detik. Begini. Ketika bangkit bumu. Sejak misu. Abadi. Dalam kital kata. Dalam son. Bintang pagi. Bintang pagi. Seperti sebuah sinyal. Untuk berhenti. Di udara. Keras kata-kata berjalan. Sejak malam. Dalam tim. Sonalitas pelan. Disayap. Disayap. Miga. Telanjang. Ke arah tanjung. Yang kadang menghilang. Mungkin. Ada sebuah prosesi. Sebuah liang hitam. Dimana hasrat. Dan apa saja yang terimpat. Terhimpun. Seperti bangkai. Buru-buru. Dimana. Dimana. Tepi mungkin. Tadalah. Siapa. Yang ngancang. Apa yang mengirimnya. Dari mana. Dari kita. Ada telur. Yang tersis. Dan garis lintang. Dan garis lintang. Yang dihilangkan. Barangkali. Sementara. Kau dan aku. Duduk. Berbicara. Dalam sel panjang. Dan aku. Memintamu. Memintamu. Sebutkan. Bintamu. Pagi itu. Hentikan kata-kata itu. Beri mereka alamat. Kau diam. Mungkin. Ada sejumlah arti. Yang tak akan hingga. Di perjalanan. Atau ada makna. Di rimbah hutan. Yang selamanya. Menunggu tanda. Badai atau gelap. Atau bukan. Bintang bayi. Kabut. Siapakah yang tegak di kabut ini. Atau Tuhan. Atau Kelam. Bisik-bisik lembut yang sesekali. Mengusap wajahnya. Tertahan-tahan. Kepada siapakah kabut ini. Telah turun perlahan lain. Kepada Pak Tua. Atau kami. Kepada kerja. Atau sawah. Sepi ditinggalkan. Saya cemaskan sepotong lumpur. Saya cemaskan sepotong lumpur. Di koral halaman. Saya cemaskan sepotong daun. Di koral halaman. Saya cemaskan kau. Malam yang mengigau. Dengan gerimis yang tak kelihatan. Di antara kanal. Jarimu menandai sebuah percakapan yang tak hendak kita rekam. Di hitam sotong. Dan gelas sovinon blank. Yang akan ditinggalkan. Di kiri kita. Kanal menyusup dari laut. Di jalan para kelasi. Malam seakan-akan biru. Meskipun esok lazuardi katamu. Aku dengar. Kita kenal kegaduhan di aspal ini. Kita tahu banyak hal. Kita tahu apa yang sebentar. Seorang pernah mengatakan. Kita telah disandingkan. Sejak penghuni pertama geto Yahudi. Membangun kedai. Tapi kau tahu. Aku akan melepasmu di sudut itu. Tiap malam selesai. Dan aku tahu. Kau akan pergi. Kota ini. Katamu. Adalah jam. Yang digantikan matahari. Rite of spring. Tari itu melintas pada cermin. Bagian terakhir. Ritus musim. Gerak daun. Paras putih. Tapak kaki yang melepas lantai. 23 tahun. Kemudian. Di kaca ia temukan. Wajahnya. Sendiri. Terpisah dari ruang. Lekang. Seperti warna waktu. Padang ertas koreografi. Tapi ia masih ingin meliukan tangannya. Aku tak seperti dulu. Katanya. Tapi di fragment ini. Kau memerlukan aku. Aku. Hantu salju. Suaranya pelan. Seperti derak tulang. Ketika di ruang latihan itu. Tak ada lagi adegan. Hanya nafas. Mungkin ia masih di situ. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.